Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa belasan pegawai honorer Dinas Perindak Kota Jambi mengadu ke DPRD Kota Jambi. Mereka mengeluhkan gaji mereka yang dipotong selama tahun 2023. Belasan honorer petugas keamanan di Dinas Perindak mengadu ke DPRD Kota Jambi karena gaji mereka dipotong oleh pihak dinas. Menurut mereka, gaji yang diterima saat ini hanya Rp1.250.000 dari yang seharusnya Rp1.600.000. Sesuai dengan SPK tahun 2023 yang ditandatangan di bulan Januari, para petugas keamanan pasar ini juga mempertanyakan adanya SPK atau Surat Perjanjian Kerja Baru yang diterbitkan di bulan Februari. Menanggapi aduan tersebut, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Jody Ismet, mengatakan akan memanggil pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Komisi 2 akan melihat pokok permasalahan dan anggaran yang digunakan Dinas. Ini kedatangan 30 orang lebih dari petugas kontrak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang mengeluhkan adanya penurunan gaji mereka yang selama ini 1-6 mereka nikmati tiap bulan. Ternyata di bulan 2 sampai bulan sekarang sudah hampir 4 bulan itu turun jadi 1-2-5-5. Dan ini selisihnya Rp350.000. Untuk seorang tenaga kontrak, honor itu sangat luar biasa. Dan nanti insya Allah juga kami panggil Dinas Terkain Desperindaknya, Kadis Bersara Jajara.